Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Hidapat. Jadi di video hari ini aku mau share mengenai Shopee Affiliate ya. Share ribuan link sekaligus dengan satu kali. Copy paste aja bisa. Ya kalau misalkan buat kalian yang udah ngumpulin link ini pake koleksiku ada di Shopee. Aku nanti bakalan kasih tutornya dan nanti aku juga bakalan kasih tau caranya, gimana cara nge-share-nya. Emang bener ribuan link sekaligus bener sih ya bisa dibilang begitu. Banyak banget kemarin yang minta tutor tentang koleksiku. Karena aku udah lama juga sih gak bikin tutor tentang koleksi ya. Kita masuk ke akun, jadi koleksiku itu ada di koleksi saya nih yang ini ya. Koleksi saya di klik aja, ini udah ada beberapa koleksi aku. Tutor juga sih sebenernya ini tutor yang kemarin masih ada di sini. Cara nambahinnya sih gampang banget. Kita langsung aja masuk ke tutorialnya. Nah misalkan kamu mau mengatur koleksiku, tinggal klik atur aja. Tunggu. Nih kalau mau ngatur ya, kalian bisa klik atur koleksiku. Nah di sini ada info juga nih, ada link affiliate, ada kategori, ada pengaturan profile, ada link koleksiku. Berarti ini link punya kita ya. Untuk link affiliate, nanti kamu harus isi, misalnya kamu ngambil produknya dari mana. Misal dari branda, tinggal masukin aja di link affiliate sini. Kategorinya, kategorinya tuh contoh kayak ini, peralatan masak, kosmetik, nah itu kategori. Pengaturan profile, kalau pengaturan profile itu untuk nambahin misalnya ini nih, judulnya racun Shopee murah, kemudian deskripsinya haul produk Shopee. Nah kalau link koleksiku itu lebih ke salin link all in dari si koleksiku ini, yang ada di sini gitu. Kita langsung aja ya, apa namanya, cari dulu produknya. Contoh, aku mau masukin produk skincare dari Skin TV. Ini contoh aja. Nah komisi yang didapet segini, ya karena ini kan komisi ekstra. Jadi komisinya lebih dari 1%. Untuk pengguna baru dan pengguna lama itu bebas lah ya. Yang penting komisinya lebih dari 1%. Kita masuk ke informasi produk. Seperti biasa, kita klik tanda panah. Dan salin tautan. Nah kalau udah salin tautan, kita langsung back. Masuk ke yang tadi. Ke akun. Masuk lagi ke koleksi. Nah langsung atur. Link affiliate-nya kamu masukin. Nah di sini kan udah masuk sih beberapa link ya. Berarti ini adalah link yang aku masukin ke koleksi. Tambah link. Masukin aja link yang tadi. Nah confirm. Oke ini udah langsung masuk ya. Jadi kayak udah nge-link si Skin TV ini udah langsung ketarik gitu. Bahwa link yang kita salin tuh yang ini. Nah kalau misalkan udah ada kategori. Nanti kamu tinggal pilih aja. Karena aku udah ada beberapa kategori. Ada peralatan masak, kosmetik, sendal, kemeja. Jadi aku tinggal centang aja yang kosmetik. Kalau mau tambah baru. Berarti kamu tinggal bikin aja. Misalnya yang baru lagi. Atau misalkan kamu mau per jenis. Misalnya mau Skin TV original. Misalnya di satu jenis kan. Itu boleh tinggal tambah baru aja. Gampang banget sih. Edit aja tambah baru. Nanti muncul folder. Confirm. Terus simpan. Nah ini udah langsung muncul ke link koleksi kita. Kalian boleh masukin link koleksinya tuh sebanyak-banyaknya. Mau ratusan, mau ribuan. Terserah. Berarti ini udah kayak masuk gitu loh. Di link affiliate kalian. Kalau misalkan mau back. Langsung aja back. Ini udah langsung muncul. Kalau ini lebih ke sub-subnya gitu loh. Folder-folder dari produk yang di-share. Nah kalau udah. Terus kah gimana cara nge-share-nya? Gampang banget. Ini berarti udah koleksi-koleksi yang kamu punya. Atau produk-produk yang menurut kamu tuh oke banget. Jadi kamu masukin ke koleksi. Jadi kayak koleksi tuh kayak kumpulan produk yang kalian pengen. Pengen apa namanya. Kumpulin gitu ya kan. Nah kalau udah. Kita coba ya share ke sosmed. Caranya kamu klik panah yang di ujung sini. Diklik aja. Disalin linknya. Kalau udah salin link. Kamu back. Masuk ke Facebook. Misalnya ini mau nge-share-nya di sosmed. Ya sosmednya itu Facebook salah satunya. Kamu harus masukin foto sih sebenernya. Jadi kayak bikin orang tertarik gitu loh. Misalnya foto cuci gudang. Nah foto cuci gudang. Itu apa namanya. Harus banget kamu coba. Nih aku karena gak ada. Aku mau klik aja. Misalnya ini adalah foto cuci gudang gitu ya kan. Kamu langsung aja tulis. Misalnya nih. Produk cuci gudang. Nah untuk caption bebas ya. Copywriting aja. Yang bener-bener menurut kalian tuh bagus. Menjual kalimatnya dan lain-lain. Tempel. Klik berikutnya. Posting. Nah kita tinggal tunggu. Aku lagi posting si fotonya. Atau si linknya. Nah kalian bisa lihat ya. Nah lebih baik ini ya. Gambar yang ini. Misalnya kamu mau infoin. Entah itu screenshot dari link koleksi kalian. Misalnya yang tadi. Nih misalnya kalian screenshot aja. Atau misalkan mau foto promo. Misalnya disini ada promo cuci gudang. Atau misalkan promo barang murah. Itu bebas. Silahkan aja edit sesuai. Yang kamu pengen. Yang menurut kamu oke. Yang menurut kamu tuh bakalan menarik customer. Supaya dia klik. Supaya dia beli. Itu bisa banget. Ya di edit-edit aja. Nah karena ini linknya gak berubah nih. Masih warna hitam. Berarti kan gak bisa di klik. Kamu refresh aja. Masuk aja ke profile dulu. Nah. Jadi dia akan berubah seperti ini. HTTP My Collection nya tuh jadi berwarna biru. Itu tandanya. Si linknya tuh bisa di klik. Atau linknya hidup. Kita coba ya. Diklik linknya. Itu tuh bakalan langsung masuk ke koleksi kalian. Atau koleksi racun Shopee punya aku. Nih racun Shopee murah. Ya. Kalian pun sama. Kalau misalkan mau nge-share produk-produk seperti itu. Boleh langsung masuk ke sosmed. Entah itu di Instagram atau di Facebook. Jadi sekali share. Itu udah kayak puluhan link. Kalian udah masuk gitu. Puluhan link tuh udah ada di beranda kalian. Beda dengan link yang aku share kemarin. Nih. Yang ini. Kalau ini jatuhnya kan satu per satu. Ya. Jadi kayak satu foto, satu link. Satu foto, satu produk. Tapi kalau yang pakai koleksiku. Ini kayak udah ada puluhan link di dalam koleksi aku. Tapi orang kalau mau CEO dia bisa masuk ke koleksi. Dan bisa milih produk yang dia mau gitu. Dan produknya pun yang udah kita pilihin. Yang udah kita masukin sub koleksi kita sendiri gitu. Seperti itu ya. Gampang banget ya kan. Mungkin ada keuntungan dan kekurangannya kali ya. Kalau keuntungannya mungkin kita bisa ngumpulin koleksi sebanyak-banyaknya. Tapi mungkin minusnya si customer gak melihat detail produknya seperti ini. Tuh misalnya seperti ini. Kayak gitu ya. Tapi itu terserah bebas. Ini aku cuma share aja. Siapa tau ada yang pengen nge-share kayak gini. Karena banyak banget yang request. Untuk bahas tentang koleksi di Shopee Affiliate. Next. Banyak juga yang nanya. Kak bisa gak sih kalau di TikTok? Bisa. Kita masuk TikTok ya. Kita akan masuk ke TikTok. Tapi aku juga mau jelasin. Kalau misalkan kita mau nge-share link koleksiku di TikTok. Kayaknya itu agak susah. Karena kenapa? Karena kalau kita promosiin produk kan itu berdasarkan link bio. Misalnya link bio 114. Atau link bio misalnya 115. Tapi kalau koleksiku itu gak ada yang namanya link bio. Ya. Eh maksudnya gak ada yang namanya nomor link bio. Jadi kayak dia udah langsung plek. Berat gitu. Sekian link gitu ya kan. Kita masukin ya caranya. Kalau misalkan kamu udah salin. Salinnya sama kayak yang tadi. Nih. Kamu klik panah. Kemudian kamu salin link. Ya. Salin link. Linknya udah disalin. Masuk ke edit profile di TikTok. Nih kayak gini. Situs web. Diklik aja. Dipaste deh. Tempel. Dan simpan. Pastiin untuk si akun kamu udah seribu ya followersnya. Kalau pengen munculin situs web ini. Back. Nah ini udah muncul. My collection. Diklik aja kalau mau cross check tuh. Jadi ini udah muncul link bentuk gambarnya ya. Seperti ini. Dan kalau mau ditaruh di TikTok. Itu jatuhnya tuh bingung. Orang yang mau CO-nya. Tuh. Ya kan. Disini kan kita info link bio nomor 114. Kalau orang mau CO. Tapi kamu naro linknya. Misalkan disini. My collection. Nggak ada info. Misalnya link sekian. Link sekian. Beda sama link bio. Kalau link bio kan ada nomor 1. Nomor 2. Nomor 3. Tapi kalau koleksi itu udah 6 vlog kayak gini. Jadi udah all in. Numpuk semua disini. Itu sih mungkin kekurangannya ya. Oke. Jadi itu ya info dari aku. Gimana. Gampang banget ya kan. Pasti tutor aku. Cepet dimengerti deh. Sama kalian yang mau pake ya. Dan aku udah share juga pake kursor kayak gini. Supaya memudahkan kalian. Titik-titik mana yang harus di klik ya. Oke guys. Itu dia video dari aku untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe. Di video channel youtube aku. Dan see you on my next video. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih.